Halo teman-teman, selamat datang kembali dengan Fastio Kita membantu Sheriff yang membantu kita Dan kita sekarang sampai di sebuah Watchtower Di Watchtower itu ada kunci kabin dan juga batu baterai Kayaknya di episode kali ini kita bakal ngelanjutin lagi expedisi kita dan kita bakal masuk ke kabin Oke, daripada kelamaan kita langsung aja ke gamenya guys, let's go Oke, kemain kita sampai disini ya Di Watchtower gitu Dan kita langsung aja, kita udah dapet kunci kabinnya ya Langsung aja Oh gila, tinggi banget ya Loncat, eh loncat mati gue yakin Kita disuruh ke kabin lagi nih ya Kita disuruh ke kabin Ini kita bisa buka nih sekarang nih Loh eh, kok gak bisa dibuka Apa kunci kabinnya bukan yang ini? Ah iya betul Kayaknya gue kunci rumahnya loh Oh apa nih? Disini ada genset gitu kan ya Kita bisa buka basemen itu Kita masuk ke kotak Oke, ini aduh Main-main listrik kita yang jadi Wah ini ke konci nih Hmm, kayaknya ada di dalam sini nih ya Buat matiin listriknya Kita berhubung dengan cipher Cipher Ciphernya mana anjir Oke, kita langsung masuk aja Saya harap bahwa Inggrisnya lebih baik Dan rusa Hup 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 Bisa Tenggara Tenggara Karena hal Hup Semuanya Hal Hup Tenggara Hup Kau Sebenarnya ada yang menulis sesuatu disini. Aku tidak bisa menjelaskan ini. Aku bisa menjelaskan ini. Buku yang mengencryptasi. Ada yang menulis sesuatu. Aku menghilangkan message-message. Jadi, aku menulis sesuatu. Dengan cara tertentu, suratnya bisa menghilang. Dengan cara tertentu, suratnya bisa balik lagi. Oke, kita nanti. Kita nanti aja yang ini. Kita suruh decoding dulu. Button? Mana button? Oh, ini button. Apa? Apa ini? Tidak. Aku tidak tahu itu buat apa ya. Coba aja. Bodo amat. Oke, ini kayaknya tempat rahasia dari si ini ya. Yang memata-matai kita. Ini banyak banget alat-alat buat begini, kan? Aku tidak pasti. Apakah dia menunjukkan kopi? Harusnya memikirkan tentang itu sebelumnya. Dia sudah tahu lebih dari kita ingin dia. Handler itu berhubung. Kita memiliki hubungan yang serius di depan kita. Siapa yang di belakang semua ini? Sejak ketika mereka telah melakukannya? Jika mereka mempunyai saya, kenapa mereka tidak memilih telegram sebelumnya? Ini betapaannya? Ini betapaannya? Ini ini buat ini dah. Coba ya, coba. Kayaknya bener. Oh iya bener nih. Apa nih? Plus 3 kurang 1. Plus 3 kurang 1 maksudnya apa ya? Ini apa juga nih? Ada yang membawa ke dalam pintu penjual. Di mana saya dapatkan password? Perni pintu penjual. Enter password. Pertamaian. Oke ini. Aduh. Aduh. Ini sumpah. Adam tuh. Puzzle-puzzle. Emang susah orang CIA ya. Urusannya begini mulu. Pot of car. Hah? Mobil siapa ini? Oh. Mobil gue ini ya? Oke, disini ada foto mobil gue Dan si Adam bilang Jadi selama ini dia udah nungguin gue Sejak gue pertama kali dateng Terus disini ada tulisannya All three, hair safely, arrive Tiga orang ini setelah datang ya Dengan selamat Nah, maksud tiga orang kan gue cuma AMA sama gue ya Maksud yang satu lagi itu anak kita yang belum lahir Jadi dia juga tau tentang kehamilan istri kita guys Kita dapet lagi ya Oke, disini ada kegiatan rutinistras gue Yang gue lakuin sama istri gue guys Dan ternyata mereka tuh tau sedetail itu Apa yang gue lakuin, tidur kapan, bangunnya kapan Gue lagi ngapain tuh dia tau semua boy Jadi dia bener-bener mematai kita tuh Wah, gila udah kacau sih ya Dimata-matain aja Kayaknya kita harus memecahkan-memecahkan ini nih Lever? Mana lever? Oh ini lever Mana? Apa gunanya? Tiga Disini ada angka tiga nih guys Apa maksud tiga dua deh Tiga dua deh Apa tiga dua deh boy? Ini ada pintu lagi ternyata di dalam sini Ada apa lagi nih disini? Oh apa nih? Oh ini tintanya Tintanya Ini ada sesuatu yang berkaitan dengan temperatur Itu berfungsi, aku mulai membuatkan tulisan Apa ini? C1 ya? Ya kayaknya C1 deh ini Oke, betul seperti yang gue bilang tadi Ada cara tertentu buat apa ya Jadi munculin pesannya gitu guys Oke, jadi disini kita udah dapet lumayan banyak Klu-kluenya ya Tinggal kita Iniin aja nih Tinggal kita cari tau maksudnya Tuh apa ini? Oke, di note ini Si mata-mata yang mematai kita ini Dia ngomong begini He doesn't know what My action means Jadi dia mengira kalau gue Tuh gak tau apa yang sebenernya gue lakukan Maksud dari semua ini tuh apa Dan dia bilang juga Kalau si gue atau Adam itu gak tau Maksud dari semua ini apa Dia pikir gue mempunyai tuas yang buruk Lalu si Emma Memikir sesuatu terjadi Apa? Si Emma itu berpikir Kalau sesuatu terjadi kepada Adam Lalu dia tuh meminta bantuan ya Dia nelfon si Sarah Oke, dengan semua ini Dia bisa mengetahui Intention tuh apa ya? Intention Gue susah intention Gue tau bahasa kesen Gak tau indonya Jadi si mata-mata bilang Dia bisa melihat dan mendengar segalanya Tidak ada detail yang bisa kabur dari gue Cold War Perang dingin ini bukan hanya tentang negara It concern individual too Ini juga tentang individual Dairon countel still stand between us Apa? Mangannya pirai besi masih berdiri diantara kita But soon it will be raised Tapi segera Itu akan segera terangkat Oke, I see I see Pusat Ini kacau The best emang nih Game-nya Dan sekarang Tunggu ini apa anjir? Awas lo A Ada tangan terus A Wah gila ini Oke kayaknya Tunggu dulu Kok gue baru melihat ada jejak kaki ya? Gue bohong melihat ada jejak kaki ya? Tunggu disini boy Tunggu disini ada sesuatu kah? Gak ada tapi ya Kita lihat dulu jejak kakinya ikutnya Oke guys Disini di depan komputer bukan ada password Itu Pokoknya kayak apa sih? Kayak ada koordinatnya 1A, 1B, 1C Atau segala macemnya Ya kan disini Terus Disampingnya itu ada note A Tanda tanya B tanda tanya C tanda tanya D tanda tanya Nah disini gue udah nemuin A, C, dan D-nya guys Tapi B-nya gue belum tau Untuk A, C, dan D-nya dimana tuh Yang kayak tadi disini nih Misalnya kita duduk disini Nih tunggu awas loh A A sama dengan 3 ya Terus disini Mana disini D sama dengan 2 Dan disini yang kita dapet tadi C sama dengan 1 C1 A3 D2 guys Nah masalahnya B-nya kita gak ketemu Jadi kita Yang B-nya bakal Kita cobain satu-satu aja ya Kayak C1 C1 berarti Ya tunggu A dulu ya A Tadi apa aja Gue lupa lagi A3 D2 C1 Nah Karena Disini kita cuma nanya tau A C dan D Dan apa Yang B-nya kita bakal ini ya Bakal apa namanya Bakal random aja guys Kita cobain kayak B1 Atau B2 B3 Atau B4 Guys Oke betul Hahaha Oke Kita udah berhasil Sekarang kita langsung aja Buka Gaskan Gimana cara bukanya Oh iya bisa Langsung dibuka Oh iya bisa Buka Basement Kompas Basement lah Ini anjir So much blood So much blood Oke disini katanya ada darah ya Tunggu 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 guys ini siapa njir ini diantara mata-mata mas serifnya nih kayaknya kita bakal tahu identitasnya nih identitasnya mana yaknya ada surat apa nih Oh ini mah dairinnya si nicolas itu oke tuh dulu itu tadi siapa ngga dikasih tahu tapi kayaknya si serif sih ya oke chapter 8 boy chapter 8 bayangin kita ketemu dairinnya si nicolas lagi dan kita kayaknya bakal lanjutin lagi teror kita guys deh bisa sebelumnya soalnya kita dikejar-kejar ya sama yang gendut deh di nicolas gue nggak tahu disini sih bakal dikejar-kejar lagi apa enggak tapi masalahnya yang tadi itu belum kelar yang tadi siapa tapi udah pasti serif ya si serif itu dibunuh kayaknya semangat-mata itu oke sekarang kita di chapter 8 ayo dan kita baca dulu guys oke jadi disini si nicolas dijelasin kalau dia udah berhasil masuk ke pertambang ya setelah dikejar-kejar terus dibilang ada sesuatu yang mengikuti gua tapi gue yakin itu bukan manusia jadi ada yang ngikutin si nicolas dan itu bukan manusia ya udah pasti setan dan aku hilang arah setidaknya gue yang berpikir apa setidaknya nicolas berpikir begitu kalau dia hilang arah dan gua harus melupakan ini gua nggak boleh menghabiskan waktu gue dalam delusi sehingga kayaknya itulah yang mereka katakan ayah detektif dan juga tambang aku harap aku bisa menemukan sesuatu disini oke langsung aja gas kan guys oke ini udah di dalam tambang ya dibilang siapa sih dari nikolas setelah dikejar-kejar sama Pudge oke tunggu ini tambang oke ya ini tambang tuh kawasan gue ada berapa sih ada di gimana dikit banget ya get out of the mine oke sip kita apa nih wah gila ini peta-peta lagi level atu apa level atu anjir oke gua nggak paham intinya ini peta dari tambangnya ya mainnya ini ada gentong ada ini segala macem tapi nggak berguna kayaknya jadi gue langsung setengah aja jalan tambang anjir nih nih jadi tambang yang meledak itu ini ada not dong Roman numerals what called it meant oke disini ada angka romawi apa maksud dari angka romawi ini nih coba baca oke disini ada not ya detektif second not berarti si Wilman punya si Wilman ini ya three miners lost their life ada tiga orang penambang yang kehilangan nyawanya setelah kejadian apa apa gagah kejadian udah akan tambang tapi ada hal yang menculigakan yang apa yang terjadi nih dari si partnernya Hyde yaitu George Whitehead yaitu apa partnernya bokap kita lah si George ya yang mempunyai setengah dari apa kepemilikan tambang dan juga vila Oh jadi yang punya vila dan tambang bukan cuman bokap kita guys ternyata setengahnya itu si George juga satu dari salah satu apa tamu di yang hilang beberapa hari setelah ini kejadian esiden meledak ngetambang ya dia bukanlah satu salah satu-satunya orang yang menghilang dari itu apa setelah kejadian itu ya ini sangat mencurigakan dan dan the investigating officer dan seem to eager to stop nih and investigating officer ini maksudnya siapa ya aku dengan senang hati membantu mereka tapi tentunya tidak gratis oke jadi ini notnya si Wilman ya jadi dia sebenernya pengen ngebantu tapi gak gratis yang kata dia bangke kita langsung aja lah go to the lower floor oke di sini si hape si nicolas masih gak percaya ya bapaknya kayak gitu bapaknya ngebunuh semua orang dia masih belum percaya dan gue juga gak tau sih sebenernya yang ini siap tunggu tuh ini jangan jumpscare lu apa sih terus biar apa tadi kiri kanan eh oh disini ada angkaromawi anjir disini oh kita ada disini nih yang di lingkaran merah kesono ke enam disini ke ah gue gue nggak paham lah gue jelajah aja lah ini gue anaknya bocah-boca jelajah anjir nggak paham gue kayak beginian ya udah akhirnya gue kerosa kita kita jelajahin semua emang garomawinya deh loh ini balik lagi anjir missing man not apa not orang hilang oke disini ada not lagi ya not orang hilang jadi gila nih apa namanya pertamaran ini udah jadi kuburan untuk banyak orang guys dan disini ada not tentang orang yang apa bisa dimana terjebak beberapa berhari-hari bukan beberapa hari berhari-hari terjebak di dalam main bahkan saking lamanya dia terjebak di tambang ini dia sampai harus makan tikus dan segala macam yang ada disini pokoknya dimakan lah ya guys ya jadi dia dibohongin sama si Jakob katanya dia udah tua nggak bisa ngeliat dengan baik nggak bisa jadi dia nggak bisa nambang lagi dia nyuruh orang buat nambang dia bilang disini ada emas banyak banget gue kasih map nah sekarang lu nambang sono tapi ternyata nggak ada emas sama sekali di tambang ini katanya oke jadi kita langsung aja langsung ya gila ini bener-bener parah ya oke ini ini tempat tadi anjir ini udah kayak ladir ini jatuhnya boy coba yang ke-6 yang ke-6 gue belum ya 162 oke disini ada apa green light light tuh apise cahaya ijo ya katanya tuh cahaya ijo tuh jalan yang bener nih jalan apa ornni pertunjuk jalan yang benar dah bahasanya gitu Oh, kita kayaknya udah bener nih jalannya nih, gue belum nyabisin tadi ya. Ada korosan lagi ambil, korosan gue udah lumayan banyak kayaknya nih. Gue gatau nih disuruh kemana, lewat mana gue, boy. Damages, ambil lagi aja. Ada korosan lagi, wah gila korosan gue banyak banget loh. Gue disuruh kemana sih? Hah? Bisa ke bawah sini gak sih? Oh, bisa deh. Coba kesini aja deh. Wah gila korosan gue banyak banget. Ada berapa ekorosan gue? 11 nol. Wah, the best lah. Oke, disini ada fragment Maria letter. Hah? Hide sacred, rahasianya sih hide. Apa maksud dari semua ini? Coba, baca-baca. Oke, disini ada note katanya dari Maria. Dear sir, oke. Dia bilang, tuan aku melihat, oh, aku melihat apa kayak, Poster yang kata tulisan missing John Norton. Aku mungkin bukan siapa-siapa, tapi aku bersumpah. Aku tahu tentang siapa yang bertanggung jawab atas kehilangannya John Norton. Dan juga pelaku dari ledakan tambang yang mana membuat suamiku meninggal. Terus dia ngasih tahu ke sheriff, tapi sheriffnya ya begitu ya. Terus dia bilang, aku akan memberitahu lu segalanya atau semuanya. Tapi cuma face to face luang. Terus dia bilang, ketika lu tahu semua rahasianya si hide, semuanya gak akan jadi sama lagi. Nothing will ever be the same. Jadi mereka itu bersembunyi, tapi aku melihatnya. Aku melihatnya pada malam itu. Oke, jadi kayaknya si Maria itu ngeliat ya tentang kejadian ledakan di tambang. Dia tahu pelakunya siapa, dan dia ingin ngasih tahu ke si Wilman ini tentang siapa pelakunya. Oke, dan dia juga suaminya meninggal gara-gara kejadian ledakan tambang. Aku melihatnya, aku melihatnya. Oh, gila. Ah, bayangin ada 1, 2, 3, 4 korosan dalam 1 tempat di lalu-lalu-lalu. Di sana. Lampu ini berwarna lagi. Akan sedikit berusaha. Dan kita bisa keluar dari diri ini. Oke, di sini katanya, lampu ini berwarna lagi. Maksudnya apa? Lampu ini berwarna lagi. Oh, di sini ada dua lampu yang sudah menyalakan. Hmm, oke, kayaknya kita harus nyalakan satu lampu lagi. Tapi aku nggak tahu maksudnya nyalakan lampu gimana, anjir. Apa nih? Hah? Min 2? Ke kunci. Ini tinggal dibuka lah kalau ke kunci, Pea. Ibu, tamat dah. Oke, siap buka. Hmm, ee. Kenapa, kenapa, kenapa. Oke, katanya dia bisa ngedenger suara. Oke. Jadi, di episode kali ini, ternyata kita bukan hanya kejar-kejaran, tapi main petak umpek, guys. Oh my lord. Dan gue ngomong akhirnya ternyata di sini. Oh, jadi gue pengen meninggalkan kesukaannya di besok gitu, biar nggak nanggung. Biar seru, seru semua gitu loh. Jadi, episode ini tuh kayak biar puzzle-nya aja gitu loh, guys. Oke, jadi di episode selanjutnya, pokoknya berada di episode yang menegangkan, kita baru mulai langsung ngumpet-ngumpetan sama monster, guys. Oke. Intinya di episode kali ini, kita udah berhasil masuk ke tambang ya sebagai Nicholas masuk ke tambang. Dan kita menemukan beberapa fakta dan juga note-note gitu. kayak, apa, tentang kejadian tambang, korban-korban segala macemnya. Jadi, kita udah sedikit mengetahui lagi tentang kenapa, dan juga ini, apa, si, apa, ketemu nama baru nih, namanya Maria nih. Gue nggak tau nih siapa Maria, anjir. Katanya Maria itu, apa, suaminya meninggal dan dia tahu semua, apa, dia tahu lah pokoknya siapa yang ngelakuin semua ini. Jadi, gue nggak tau mungkin bakal kelanjitannya kayak gimana lagi. Oke, mungkin itu keselan dulu untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Stay tuned terus, see you next time in the next video. Bye. Bye.